Intro Halo guys, welcome to Mboksung youtube channel sebelum nonton video ini jangan lupa like, komen, subscribe and share channel youtube ini supaya terus berkembang dan aku makin semangat ya guys kali ini aku mau masak yang manis-manis dan tentunya rasanya tetap enak dan top markotop ya guys seperti yang sudah kalian lihat penampakan sekarang ini yaitu aku lagi bikin semur ayam ayo langsung aja markisa mari kita masak untuk membuat semur ayam ini bahannya tidak terlalu banyak dan caranya pun tidak terlalu rumit jadi kalau ada tetangga kalian teman-teman kalian ataupun pacar kesayangan kalian yang mengatakan kalau masak itu rumit itu salah besar ya guys karena masak itu tidak rumit yang rumit itu justru kalau tidak bisa masak bahan yang dibutuhkan untuk membuat semur yaitu hanya ada ayam bawang merah bawang putih jahe kemiri lengkuas serai daun salam ketumbar bubuk merica bubuk kunyit bubuk kecap dan terakhir aku juga mau tambahkan tomat sebagai pelengkap langkah pertama aku mau marinasi ayamnya dulu menggunakan kunyit bubuk merica bubuk dan ketumbar bubuk tambahkan sedikit air kemudian kita aduk-aduk pakai tangan gak apa-apa ya guys ini aku tangannya sudah cuci bersih pokoknya dicampur aja sampai terlumuri bumbunya ini setelah itu diamkan sekitar 15 menit supaya bumbunya meresap sekarang aku mau bikin bumbu halusnya dulu haluskan bawang merah bawang putih kemiri jahe dan aku juga mau tambahkan sedikit ketumbar bubuknya lagi supaya rasanya nanti lebih mantap jangan lupa tambahkan sedikit air langsung kita blender ya guys untuk tomatnya aku mau potong-potong kecil-kecil dadu seperti ini ya guys nanti tomat ini cuma mau aku gunakan sebagai pelengkap langkah selanjutnya goreng bumbu yang tadi sudah diglender masukkan daun salam serai dan lengkuas terus diaduk-aduk dan tunggu sampai baunya harum kalau baunya sudah harum langsung saja masukkan air secukupnya lalu masukkan ayamnya masukkan kecap tambahkan juga gula pasir tetapi kalau kalian punya gula jawa bisa dimasukkan gula jawa ya guys kalau aku jarang masak pakai gula jawa dan aku gak punya gula jawa jadi aku menggunakan gula pasir tambahkan penyedap rasa dan garam tunggu aja sampai mendidih dan airnya ini asap supaya bumbunya nanti meresap dengan sempurna dagingnya juga bisa empuk ya guys selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa juga sambil dibolak-balik supaya ayamnya ini warnanya hitam semua ya guys kalau airnya sudah asap seperti ini langsung aja masukkan tomatnya setelah dimasukkan tomat seperti ini rasanya jadi lebih mantep ya guys nanti ada kecut-kecutnya dari tomat ini dan ayamnya menjadi lebih segar gitu ya sebelum diangkat jangan lupa di tes rasa kalau sekiranya rasanya sudah pas bisa langsung angkat dan siap untuk disajikan nah ini hasilnya semur ayam alam boksum terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton semoga resep ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi masakan buat kalian semua ya guys terima kasih selamat menikmati selamat menikmati